Al-Akh Al-Mubarak Dan Al-Akh Al-Mash'um Saudara yang membawa berkah Dan saudara yang membawa sial Apa itu Al-Akh Al-Mubarak? Yang dimaksud dengan Al-Akh Al-Mubarak adalah Ketika ada seorang wanita Yaitu cucu perempuan dari anak laki-laki Atau saudara perempuan seayah Yang aslinya tidak mendapatkan warisan Karena terhalang oleh orang yang ada di atasnya Yaitu anak perempuan dengan jumlah dua atau lebih Atau saudara perempuan sekandung Berjumlah dua atau lebih Maka Cucu perempuan dari anak laki-laki ini Tidak mendapatkan warisan apa-apa Tetapi ia akan mendapatkan warisan Ketika ada saudaranya Atau muasibnya Yaitu saudara Yaitu cucu laki-laki Dari anak laki-laki Sehingga menyebabkan Cucu perempuan tersebut Mendapatkan asobah Maka kehadiran Cucu laki-laki Dari anak laki-laki ini Bisa menyebabkan Kemberkahan bagi cucu perempuan ini Yang asalnya tidak mendapatkan warisan Menjadi dapat warisan Contohnya Ada orang meninggal dunia Meninggalkan Suami Meninggalkan Dua anak perempuan Dan meninggalkan Cucu perempuan Dari anak laki-laki Maka kalau kita lihat Contoh ini Maka suami mendapatkan Seperempat Dua anak perempuan Mendapatkan dua per tiga Sedangkan cucu Tidak mendapatkan warisan apa-apa Tetapi ketika ada Cucu laki-laki Dari anak laki-laki Maka cucu perempuan Yang aslinya Tadi tidak mendapatkan warisan Bisa mendapatkan warisan Bersama-sama dengan Cucu laki-laki Dengan cara Mendapatkan asobah Dan sebaliknya Ada saudara Pembawa sial Artinya Si cucu perempuan ini Aslinya mendapatkan warisan Tetapi Karena kehadiran Dari cucu laki-laki ini Maka dia Jatahnya adalah asobah Tetapi karena Warisan sudah habis Maka dia tidak mendapatkan Warisan sama sekali Karena tidak ada sisa Contoh misalnya Ada orang meninggal dunia Meninggalkan Bapak Ibu Suami Satu Anak perempuan Dan satu Cucu perempuan Maka suami istri Mendapatkan Masing-masing Seperenam Suami mendapatkan Seperempat Dan Satu anak perempuan Mendapatkan setengah Serta cucu perempuan Mendapatkan Seperenam Takmilatan Lithulufain Dia mendapatkan Seperenam Tetapi ketika Ada saudaranya Yaitu Cucu laki-laki Dari anak laki-laki Maka Jatahnya Bukan lagi Seperenam Tapi dia mendapatkan Asobah Bilghair Bersama-sama dengan Cucu laki-laki Mendapatkan Asobah Tetapi Asobah ini Ternyata Berkemungkinan Untuk tidak mendapatkan Apa-apa Ketika tidak ada Yang tersisa Dan dalam Kasus dan contoh Tadi Maka Ternyata Tidak ada Asobah Asobahnya Tidak Tersedia Maka Cucu perempuan Yang harusnya Mendapatkan Seperenam Dari seluruh Harta warisan Maka Kemudian Tidak mendapatkan Apa-apa Karena Jatahnya adalah Asobah Inilah Yang disebut dengan Saudara Pembawa Berkah Dan saudara Pembawa Siyah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jatahmatullahi Jatah Jatah Enj technology Jatah 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 Jatah